Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi brew dengan kita-kita disini yang nggak bosen-bosennya ya cuma bisa ngerjain kenal pot aja mudah-mudahan kenal potnya bisa kalian bisa berbelanja ya dan mudah-mudahan kalian yakin ya kepada kita-kita yang ada disini anak bangsa yang katanya hahaha katanya apa ah katanya mudah-mudahan bisa berkarya berdan karyanya bisa diterima di khususnya di Indonesia ya umumnya di mancanegara ya brew amin 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 mudah-mudahan semua karya-karya anak bangsa enggak cuma di bidang otomotif aja di bidang yang lainnya juga ya bisa bersaing di kancah dunia dengan baik dan siap eh untuk apa ya Hai untuk bersaing di pasar dunia brew amin mudah-mudahan eh hari ini kalian baik dan sehat dan selalu diberkahi selalu diberkati ya amin gua punya kenal pot Satria FU Brewo ini tipenya racing banget ya ini baru dilas-lasin brew masih anget-anget kuku ya Oke ini super super katanya ya jadi sebuah permintaan dari yang punya FU disini digunakan leher request nya diameter 32 ya 32 terus disini 38 Wow besar juga ya brew tapi enggak tahu lah pokoknya gua cuma di pinta begini ini aja brew dan sekurah Alhamdulillah gua masih bisa dipercaya eh masih ada yang percaya ke gua gitu ke kita-kita yang ada di celeduk Tangerang ini tepatnya di samping Rukodian Plaza atau seberang pasar Lembang celeduk Tangerang di Tangerang ya brew pokoknya tempatnya di Tangerang ya jadi disini 38 untuk R1 nya gua pasangkan ini diameter 32 terus disusul dengan 38 disini gua kasih stopper dikit ya nih kisaran 4 sentian terus kerucut dan ini 50 brew jadi besar ya jadi 32 38 dan 50 tapi ada kerucut di tengahnya ya kayak gini ya brew kondisinya dan ini ya 50 besar sekali nggak tahu lah speknya apaan tapi ya kita kan kerja cuma request-an aja brew jadi kalau nggak dikerja request gue nggak kerja brew Oke jadi sesuai dengan permintaan onernya atau yang punya motornya ya Satria FU jadi mintanya semacam kayak ini brew untuk leher sendiri cukup lumayan besar tapi diameter depannya masih tetep 232 ya Hai diameter depannya tetep 32 terus ke bawah kebagian sini pakai diameter 38 terus kerucut ya terus 50 kayak gini bro kayaknya ini besar juga cuma nggak tahu lah pokoknya cuma diminta kayak gini aja dan siap mengerjakan dan siap memproses ya brew untuk hasil ya mau baik mau enggaknya karena request-an gua nggak bisa komen ya gua hanya bisa melaksanakan tugas dari yang punya motor aja Oke untuk selain seru sendiri disininya enggak ada sleep on ya sengaja dimatiin terus di bagian sini aja ya di bagian belakang sleep-on sehingga wajib ada per2 biji ya di atas bar di bawah Oke untuk bagian selenser seperti ini bulat ya ya brew dan bahan nih gua gunain 1,2 bukan bahan-bahanan ya 1,2 semua terus tabung ini gua gunai 1 mili Oke kayak gini ya dudukan per juga bisa dilihat ya kalau ditabrak anjing gila sih nggak bakalan mental nih brew penyok juga nggak bakalan malahan kalau anjingnya yang balik lagi kayaknya ya Oke jadi disini juga masih sama ya brew gua gunain bahan 1,2 jadi nggak melengkung nggak penyok-penyoknya walaupun lu pegang-pegang bejek-bejek begini ya bejek-bejek begini bro Insyaallah nggak bakalan kuat ya Oke kayak gini ya terus disini ada cacingan terus gantungan per juga masih sama ya besar karena gua pakai per asli stainless 1,2 jadi kalau ditarik cukup lumayan keras ya brew kalau mungkin dudukan bahan sininya kecil ya ditarik juga putus ya Oke jadi 50 seperti ini bahan 1,2 rumah bagian sebelah sini aja bro ini pelat gua gunain 1 mili ya 1 mili untuk dari depan sampai sini itu 1,2 gue jamin andai pun yang punya motornya mau potong dan diukur pakai micron itu dijamin 1,2 gua nggak pernah bohong makanya harga kami lebih mahal ya daripada harga janji-janji yang sering kalian dengar di luar sana Oke jadi kayaknya sudah pada tahu kita coba pasang aja ya hasilnya seperti apa mudah-mudahan ini sesuai dengan apa yang kalian mau dan apa yang kalian cari leher besar 232 38 dan inlet 50 kayak gini diberikan penampakannya ya Oke kita pasang aja Oke kita pasang di motornya wih ngaceng nih taunya nih ya Oh ala race atau ala kompatikion Wow Oh iya belum kepasang itunya ya pelangkut belum kepasang bro sorry bro nanti di lanjut lagi ya jadi sorry tadi pelangkutnya belum kepasang atau dudukannya belum kepasang ya sehingga kita wajib pasang lagi bro jadi ini pakai bracket dapet nggak berikut apa kalau pakai gitu dipotong paling dipotong ditekuk terlalu rapet itu orangnya remnya nyangkutnya di itu di di perdi perdi per nah kalau turun pelangkut dikit mah dapet itu Oh coba tekan remnya enggak takutnya nggak bisa ngerem tapi ngapa bro namanya namanya rem belakang enggak usah pakai rem belakang engine break aja ya diguruin gaya bro buat harian enggak apa enggak usah pakai rem belakang kalau buat balap pakai rem ya bro kalau buat harian enggak usah pakai rem belakang banyak trotoar kok kalau di perkotaan senderinya di trotoar buat berhenti mah ya Hai yang punya sakit hati motornya nggak ada rem belakangnya ngatanya suruh pakai senal apa Bang ujung dah pakai senal yang ada berantakan nabrakin orang bro Oke kita pasang dulu pelangkutnya karena belum ada pelangkutnya Sorry lupa tadi brewe dan dalam penyampaian tadipun belum ada dan Alhamdulillah kita akan pasang dulu ya udah dilihat sih Tuh sudah dilihat ya kayaknya sudah maksud geserin ya geserin sempit gua ya kalang pohon taruh ruangannya terlalu sempit bro maklum ya bengkel kaki lima kecil tapi ya mudah-mudahan hasilnya bisa dianggap baik oleh pemilik ataupun pengguna motor lainnya Ae Ae ini teman satu kampung jangan-jangan Ae iya teman satu kampung bukan 11-9 kan emang asli dari mana di sana juga Oh di sana juga Oh orang Jawa Timur iya Oh ae bro orang Jawa Timur mana-mana ayam mana iya ponoraga Oh ponorogo pakai Oh ya maklum besoknya kalau Jawa Timur pakai apa pakai Oh ya kalau Jawa Tengah kan pakai Oh oh gitu ini orang yang reok suka reok nggak reok reok makan apa reok seni kesenian Oke orang kesenian juga bro ya oke mudah-mudahan orang Jawa Timur pada sehat ya bro gue juga ada admin gue juga orang Jawa Timur ya bro ya itu salah satu eh apa ya bisa dibilang pembina JSC juga ya oke jadi Satria eh bukan JSC ya Jawa Timur diambahnya Jawa Timur bro kalau iya Surabaya Surabaya Surabayanya mana Surabaya Satria Club bukan Suzuki Satria Club ya bro ya Hai kenal lu sama gua Oke itu embahnya juga ya embahnya betah di sini bro jadi nggak pulang-pulang pulang kemarin pulang kemarin sempet kemarin pulang ya mudah-mudahan bisa ketemu dengan soit-soitnya di Jawa Timur kemarin bro oke kita kembali ke Satria ya tapi enggak dua tak ini bro ini kayaknya nggak ngebul bro kalau lehernya kayak gini nggak ngebul kalau ada kembungannya di bagian depan biasanya ngebul bro hahaha oke mudah-mudahan nggak ngebul ya woi pernya ini belum pasang wah parah 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 pernya belum pasang bro ntar lupa ya pernya dulu pasang bro biar lengkap dulu ya jadi kayak gua gitu lengkap ya oke bisa nampak kayak gini di depan bagiannya lehernya 32 35 yang gua jelasin tadi ya terus 50 kayaknya super the big big-big tapi mudah-mudahan cocok ya di mesinnya bro ya ini power big super 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 big ya ayo Satria AE 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 AEA ponorogo reo orang ponorogo salam sejahtera selalu dan sehat selalu ya walaupun ini musim hujan mudah-mudahan bisa jaga kesehatan per ada dua di bagian bawah dan di bagian atas ya bro jangan nyampe dikurangin pernya ya toh 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 keras kan per gua toh toh keras toh toh keras bro ini kayaknya spesial nih yang layak yang masanginnya juga mbahnya dari Satria Surabaya klub apa Suzuki Suzuki apa Satria sih Satria Oh Satria Satria Suzuki Satria Suzuki Suzuki Oke itu ya makanya gua harus pakein dudukan per yang cukup lumayan besar bro ini 3 mili ya jadi kalau mungkin bikinan sebelah sana biasanya kecil-kecil ya jadi ditarik per yang punya gua yang 1,5 ini pasti jebol bro makanya disini harus dititikin disini dititikin jadi ini ngelasin juga nggak cuma titik-titik aja ya tapi dijamin kuat dan kokoh karena gua gunain per yang ya cukup lumayan teruci kekuatannya bro oke di bagian sini sudah kita las ya ini tadi lupa gua nggak dilasin dulu ya jadi ini udah dilas ya bro buat ngukuran tadi oke hasilnya seperti apa kita simak bersama-sama aja dipersilahkan untuk menghidupkan gua nggak bisa ngidupin kayak gitu di gojrik nih kayaknya nih maksudnya kalau di starter tahu dapat tahu kagak ini kuat apa kagak starternya terdorong wow kuat bro kuat deh Oke Jawa Timuran yang ponoroga ponoroga ponorogo hadir bro apa namanya indang-indang ya indang ya indang ya indang-indang indang-indang mudah-mudahan nggak hadir berikutnya bro udah udah keserupan gua ntar ya jangan-jangan-jangan enggak lah itu bencana ya oke bro wow langsung meleset bro di seribu lima ratus ya bisa turun lagi cuma kayaknya takut mati aja gua tahan aja gasnya oke dilepas turun lagi bro dari seribu lima ratus ya ya kisaran seribu tiga ratusan tes mau mati kayaknya bro seribu bro turun coba kalau dilepas banget kayak mati nih mungkin kalau gue rasain nih gasnya sedikit berat beliau kayaknya bukannya mesin yang berat kayaknya ada jarum skep ini ya ini karbu apa injeksi gua gak tau karbu oh berarti ada jarum skep ya bener berarti tukahan gua ya hahaha oke yang dari barat yang dari timur adil oke seperti itu hasil yang ditimpulkan untuk suaranya ini kalau gua tahan mati kan ya kalau gua lepas oke lepas brew mati kagak brew mati bener bro hidupin lagi biarin biar habis bensinnya kali-kali orang peneroga dorong-dorong ke peneroga dari cilduk tangerang ngilu ngilu sedap kalau geber batak gitu ya gua ngeri klep ketemu klep atau enggak klep ketemu sehar ya lu coba jalan aja nih lu gua gebernya ngeri beradu aja terus ngocer itunya olinya dari bawah hahaha amit-amit amit-amit pusat beli kagak bisa gantiin motor harus ya karena digeber-geber doang oke bro kita kasih kesempatan aja dari yang punya ya mudah-mudahan nanti pengetesannya bisa lebih baik lagi di tes jalan dulu ya brew tuh ae ae ponoroko oke hasilnya seperti itu ya kita tunggu beliau kembali oke inilah dia kembali kayaknya anak comonitas juga nih premen eh premen-premen bahasa Jawa Tengah ya ke pie 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 api 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 spon pon 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 wis brew berarti udah ya udah sampai sini aja brew jadi perjumpaan kita sampai disini aja oke buat orang ponorogo salam karya seni ya diluaskan lagi di iniin lagi ya karya-karya karya seninya dari rewok peneroga salam rewok peneroga ya mudah-mudahan pada sehat dan selalu berkarya oke amin dari SKR singkos titip salam aja buat orang-orang Indonesia yang anak-anak murinya punya karya mau karya baik mau karya jelek juga tetep aja ya karya brew ya oke gua dari SKR singkos pamit undur bye bye sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan hati-hati penipuan dan barang palsu bye bye tadaaa tadaaa Terima kasih.